Intro Jelang Pesta Demokrasi Pilkada November 2024 mendatang, kandidat yang akan maju pada pilkada terus bermunculan dari berbagai kalangan. Tak mau ketinggalan, pengacara senior Zulfi Karsawang ikut ambil bagian menjadi salah satu kandidat yang akan bertarung pada kontestasi pilkada sebagai bakal calon Bupati Nagan Raya 2024 melalui Partai Gerindra. Zulfi Karsawang putra asli jeram ini mengaku prihatin melihat tanah kelahirannya yang masih jauh dari kata sejahtera. Maka dari itu pengacara senior yang juga wakil sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia berkeinginan menjadikan Kabupaten Nagan Raya yang sejahtera, mandiri dengan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Zulfi Karsawang menilai meskipun Kabupaten Nagan Raya memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum diberdayakan dengan optimal, termasuk izin pengelolaan pertambangan. Pemerintahlah yang akan melegalkan itu, tentu melegalkan dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Kalau tidak memenuhi syarat ya nggak mungkin dilegalkan dong. Kalau nggak memenuhi syarat ya pasti nggak boleh. Kalau dia memenuhi persyaratan, kenapa tidak? Diperbolehkan, diizinkan. Dilegalkan kan diizinkan. Pemerintah yang harus punya komitmen, jangan sampai ada izin tambang tembak, kan gitu. Kalau izin tambang ya berlangsung secara baik dan benar, kenapa memangnya? Tidak ada masalah. Makanya saya katakan tadi, rencana tata uang itu sangat penting. Jangan nanti di kawasan kebun dibikin tambang, itu salah. Tapi kalau di kawasan tambang dibikin tambang, nggak apa-apa. Demikian juga di kawasan tambang dibikin kebun. Itu kan keliru. Nggak boleh diberi izin dong. Tepat itu peta potensi. Aceh ini kan katanya semua ada, tapi semua tidak ada. Ketika nanti ada investor yang mau datang, langsung bisa tunjuk, ini, ini petanya. Jadi silakan, Anda mau garap yang mana silakan. Ini kan kita tidak punya. Mana kekakotensi seberdaya alam di kita ini? Nggak ada. Tak hanya dari kalangan pengacara, anggota DPR RI fraksi Partai Golongan Karya, M. Salim Fakri, juga ikut mencari tiket ke DPD Gerindra Aceh untuk maju sebagai bakal calon Bupati Aceh Tenggara pada Pilkada tahun ini. Menjabat sebagai Ketua DPD II Golkar Aceh Tenggara, Salim Fakri berharap Gerindra bisa memberikan rekomendasi kepada dirinya untuk maju pada Pilkada Aceh Tenggara. Kita fokus memperbaiki yang sudah baik. Karena saya tidak mempunyai program yang muluk-muluk, janji-janji, saya takut menjadi janji palsu. Koalisi Indonesia Maju dikadapkan semua. Kenapa mendapatkan? Walaupun Golkar cukup mengusung diri sendiri, alangkah indahnya Koalisi Indonesia Maju ini contohnya, sosodara kami dari Gerindra yang sama berjuang memenangkan Bapak Prabowo dulu, bisa bersama-sama untuk memenangkan Salim Fakri menjadi Bupati dan Bupati Aceh Tenggara. Kalau saya menjadi Bupati, saya adalah menjadi Bupatinya Rakyat, berarti tidak membedakan suku dan agama. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.